Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan kembali, masih dalam rangkaian Ramadan dari Tanah Pengasingan. Ya, bagi yang baru bergabung, mungkin baik di Zoom, YouTube, maupun di Facebook, sedikit konteks dari pengajian ini adalah yang pertama ngalak barokah dari para ulama, kemudian yang kedua kita mengkaji manuskrip, kemudian yang ketiga adalah kita ingin melihat bagaimana suasana para ulama dari Tanah Pengasingan. Nah, ulama yang dikaji ini adalah Kiayi Hasan Maulani dari Kuningan, Jawa Barat, yang diasingkan pada tahun 1841 oleh perintah kolonial Belanda. Dalam konteks waktu itu terjadi persinggungan, pemberontakan antara kaum muslimin, para ulama dengan perintah kolonial waktu itu. Nah, kita saat ini sudah sampai seri kelima, ada 14 surat yang akan dikaji, mudah-mudahan bisa selesai dalam bulan suci Ramadan ini, tapi kalau melihat dari bulan suci Ramadan yang tinggal dua minggu lagi, sepertinya akan di-extend, diperpanjang di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang penting semuanya lancar ya. Baik, mari kita sebelum melanjutkan pengajian, mari kita mengirimkan suratul fatiha untuk mengalif kehadir kitab, Ya'i Hasan Maulani dari Lengkong, Kuningan, Jawa Barat. Al-Fatihah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai surat yang keempat ya. Ini surat yang keempat ini agak unik. Biasanya surat-surat yang sebelumnya itu selalu di awali dengan Wa'alaikumussalam dan sebagainya. Namun untuk yang surat yang keempat ini judulnya Tanbih Min Abikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih Min Abikum. Tanbih itu macam peringatan ya. Peringatan Min Abikum dari ayah kalian semua. Yaitu Kiai Hasan Maulani. Hei Eling-Eling anak putu Nisun Kabeh. Wahai, ingatlah para anak cucuku semuanya. Sa'iki tatkala agawe surat isun wis anarima. Apa nih? Copat. Copat ya. Bahwa sa'iki saat ini tatkala agawe ketika agawe surat. Ketika aku menulis surat ini, aku sudah menerima, apa ini ya. Tidak terbaca ya. Copat. Saya kurang tahu. Mungkin nanti ada yang bisa membacanya. Wis. Ini maksud dari ini. Kata yang ini itu adalah wis ora bisa agawe ikhtiar. Sudah tidak bisa bekerja lagi. Karena sudah sepuh ya. Kiai Hasan Maulani sudah sangat sepuh 1782 ya. Ini konteks suratnya sekitar tahun 1853 atau 1854. Berarti sudah ada sekitar 70 tahun. Sudah sangat sepuh sekali. Likau lihi. Karena firman Allah. Ada firman Allah. Warabuka yahlukuma yasha'u wa yahtaru makana lahum. Lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Surat kosos ya. Nah ini. Dan Tuhanmu. Warabuka dan Tuhanmu. Bikhulukin. Yahlukuma yasha'u wa yahtaru makanya. Telah menciptakan apa yang dikendakinya. Wa yahtaru dan memilihnya. Ma kanalahumul khiyarah. Tidak ada pilihan. Bagi mereka. Ya subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surat kosos. Kemudian kari-kari. Aparp. Aparp-arap. Hidayating Allah. Kemudian aku hanya mengharapkan hidayah. Hidayahnya Allah. Dan rahmating Allah dan rahmatnya Allah belaka. Saja. Jadi kiasan malam ini sudah merasa sepuh. Pada waktu konteks menulis surat ini. Dan beliau sudah memasrahkan diri. Hanya berharap hidayahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Indallahi wa nahnu la na'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Dan kita tidak mengetahui apa-apa. Wa nahnu la na'lam. Sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Walikau lihi ta'ala. Dan kemudian firman Allah ta'ala. Minha holaknakum. Wafiha nu'idukum. Wa minha nukrijukum. Tarotan ukhroh. Ini disebut surat toha. Darinya lah minha holaknakum. Darinya lah kami menjadikan dan mengembalikan kalian semua. Dan daripadanya juga lah kami mengeluarkan kalian pada waktu yang lain. Kita dibangkitkan pada waktu yang lain. Ini kemudian walima tu'aduna. Ada kata-kata walima tu'aduna. Ini sepertinya kembali pada ini. Fiha nu'idukum. Walima tu'aduna itu. Ai bimakna. Makna lima tu'aduna itu adalah. Maka sa'iki. Hei anak putu nisun kabeh. Maka saat ini. Wahai para anak cucuku semuanya. Isun jaluk maringsira kabeh. Maka sami-sami andonga. Aku meminta pada kalian semua. Supaya sama-sama andongani. Mendoakan. Mendoakan. Den dongaka ken belaka. Jadi aku hanya meminta kalian. Pada kalian semua. Para keturunannya. Untuk saling mendoakan. Untuk saling mendoakan. Yang dalam kabecikan. Dalam tentunya. Dalam hal kebaikan. Kabecikan itu kebaikan. Yang dalam kebaikan. Yang dalam kebaikan. Jadi saling mendoakan dalam kebaikan dan keburukan. Supaya tentu kalau kebaikannya itu semakin ditingkatkan. Kemudian dalam keburukannya juga dihindarkan. Nah, lika ulihi ta'ala. Karena bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah. Saya menduga disini ada ayat. Bukan menduga ya. Memang ini ayat Quran. Di awalnya ini ada kata-kata ula'ika. Ula'ika yu'tuna. Jadi ini kalau filologi itu mentahkik ya. Ini ayat Quran. Kemudian harus diperbaik. Ini wajutuna. Ini harusnya. Bukan wajutuna. Tapi ula'ika yu'tuna. Ini ada ayat Al-Quran ya. Ula'ika yu'tuna ajrohum marrotaini bima sobaru wa yadara'una bilhasanatis sayiat wa mimma razaqnahum yungfikun. Mereka itu diberi pahala dua kali. Ula'ika mereka itu yu'tuna diberi pahala ajrohum. Yu'tuna ajrohum marrotaini beri pahala dua kali. Bima sobaru disebabkan karena kesabaran mereka wa yadara'una dan mereka menolak atau menghindarkan bilhasanatis sayiat. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yungfikun dan terhadap rezeki-rezeki yang mereka telah nakahkan. Jadi Allah akan memberikan dua pahala karena kita bersabar dan bisa menolak kejahatan demi kebaikan. Dan apabila mereka mendengar wa yadara'a sami'u dan ketika mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat lah pun ya perkataan yang tidak bermanfaat. Mereka kemudian berpaling ya. Jadi kalau ada yang orang-orang ngegosip gitu ya. Itu pergi ya supaya kita dapat petunjuk dari Allah s.w.t. Ini dan kemudian sambil kalau ada orang yang berguncing itu ya pergi saja bilang lana'a maluna walakum a'malukum. Amalku amalku ya amal kalian amal kalian terserah begitu ya kira-kira begitu. Walakum a'malukum salamun alaikum salamun alaikum masih ayat yang lain ya. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Artinya menurut ayat ini orang-orang yang suka berbuat lagun hal-hal yang tidak bermanfaat itu adalah orang-orang termasuk orang-orang yang bodoh ya. Maksudnya mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ay. Ini petunjuk dari Al-Jahilon itu. Ay muho li fina fil ilmi. Maksudnya mereka bodoh itu artinya kita ini level keilmuannya berbeda. May yada'u yuda'a anhu wa man yansuru yunsuru wa man yahsudu yuhsadu ilakhirin. Jadi ini makolah ya. Barang siapa may yada'u barang siapa yang mendoakan yuda'a maka dia akan didoakan. Ya yuda'anhu may yada'u yuda'anhu barang siapa yang mendoakan maka dia akan didoakan. Wa may yansuru yunsuru barang siapa yang suka menolong maka dia akan ditolong. Wa may yahsudu yuhsadu barang siapa yang suka dendam membenci sampai ke ubun-ubun. Yang suka benci tanpa batasan maka dia yuhsadu. Dia suatu saat juga akan menerima akibatnya. Ilakhir hi dan seterusnya. Pokoknya kebaikan yang kita tanamkan itu yakinlah pada suatu saat kita akan menerima balasannya. Jadi orang tua saya pernah bilang bahwa kita berbuat baik-berbuat baik saja setelus-telusnya. Jangan berharap akan diganti, pahala, dan sebagainya. Biarkan itu urusan Allah. Mungkin saja kita saat ini menanam, lalu kemudian kita keburu meninggal, kemudian nanti orang tua atau anak-anak kita lah, anak cucu kita yang justru akan memetik kebaikan-kebaikan dari yang kita tanamkan saat ini. Kemudian penjaluk isun, maring anak putus KB. Permintaanku terhadap untuk kalian semua, wahai anak cucuku semuanya. Mugi-mugi isun dan doa kaken. Mudah-mudahan kalian semua mendoakanku. Jadi dari tadi, Mbak Koleh yang tadi itu, Kiyai Hasan Maulani berharap supaya anak cucunya dan para pengikutnya tentu saja selalu mendoakan Kiyai Hasan Maulani. Maka oleh hidayah atau rahmah. Supaya aku ini mendapatkan hidayah atau rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang Allah. Ada rahman, ada rahmah. Ya rahim. Rahmat itu kasih sayang Allah yang khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Atawa ghafurur rahim. Selain hidayah, rahmah juga ghafurur rahim. Diberikan ampunan. Ampunan rahim. Ghafurun rahimun qoblal maut. Mudah-mudahan aku diberikan ghafurun ampunan oleh Allah. Rahimun qoblal maut. Kasih sayang sebelum maut. Sebelum meninggal dunia. Aufi sakarotil maut. Atau juga menerima rohim ketika sakarotil maut. Ini ucapan Kiyai Hasan Maulani. Karena beliau sudah semakin sepuh. Jadi beliau meminta supaya didorong doa oleh para anak-anaknya. Yang satu. Terutama ketika sakarotil maut. Yen wis liwat saking sakarotil maut iki. Isun wis oraweruh. Karena adam indana illa indaboh. Jadi kata Kiyai Hasan Maulani. Yen wis liwat saking sakarotil maut. Kalau aku sudah melewati tahap sakarotil maut. Iku isun wis oraweruh. Maka aku tidak mengetahui apapun. Karena adam. Karena adamu indana illa indaboh. Karena ketiadaanku ini. Karena adam. Adam itu artinya tidak ada. Karena ketiadaanku saat ini adalah karena keinginan dari Allah s.w.t. Yakni. Maksudnya apa? Yakni maksudnya adalah. Ajarumasa selamat. Yen durung liwat sakarotil maut. Ini mulai petuah. Maksudnya kata Kiyai Hasan Maulani. Ajarumasa selamat. Jangan merasa selamat. Jangan merasa digdaya. Yen durung sakarotil maut. Kalau yen durung liwat sakarotil maut. Kalau kamu. Kalau kita semua belum. Merasakan sakitnya sakarotil maut. Jangan merasa hebat. Angendika Imam Malik. Sebagaimana. Sebagaimana Imam Malik berkata. Aksaruma yuslabul iman minal abdi indan nazah. Bahwa aksaruma yuslabu. Bahwa kebanyakan yuslabu itu dirontokkan. Ruslabul iman. Kebanyakan iman itu dirontokkan indan nazah. Ketika kita nazah. Ketika kita sakarotil maut. Itu biasanya iman kita rontok. Mau sekuat apapun. Amal dan ibadah kita. Ketika sakarotil maut. Itu urusan Allah. Mau kita dimatikan. Dalam kondisi. Dalam keadaan tamutunna illa wa'amtu muslimun. Atau bukan. Itu adalah. Sepenuhnya. Itu adalah. Kekuasaan dari Allah SWT. Dakoik. Diambil dari kitab Dakoik. Saya sendiri belum mengetahui. Dakoik ini kitab Dakoik. Apa ya. Nanti perlu dipersirikan. Karena kitab Dakoik cukup banyak. Dakoikul akbar dan sebagainya. Lan maningi ajarumasa. Dan juga jangan merasa. Ini saya tidak bisa baca ya. Pagenik atau apa. Ini ada huruf V. G ya. Kemudian nun. Ya dan kaf ya. Nah yen durung den timbang amal ala lan becik. Dan jangan merasa. Ini kalau melihat dari konteks yang diatasnya. Jangan merasa. Dibdaya juga sebetulnya ya. Yen durung den timbang amal ala lan becik. Kalau belum ditimbang amal baik dan buruknya. Jadi kita hidup di dunia itu ya. Seperti biasa saja di surat yang sebelumnya. Kiasan Malani sudah menyampaikan bahwa. Kalau kita punya ilmu itu. Apa namanya. Huzifa. Pak ufodhu gitu ya. Diambil lalu dibuang gitu ya. Jadi jangan rumah sabisa. Jangan merasa. Karena kita sudah berilmu. Lalu kita kemudian. Kita merasa paling tahu segala-galanya. Sudahlah. Itu apa namanya. Itu semua kita tidak akan bisa seperti itu. Tanpa. Tanpa ada pertolongan dari Allah SWT. Bahwa timbangan pada hari itu adalah hak. Hak itu. Hak itu ya betul-betul nyata. Nyata dan akan terjadi. Ini definisi dari hak ya. Faman takulat semawazinuhu bilhasanat. Faula ikahumul muktihun. Faman takulat maka barang siapa. Takulat yang berat mawazinuhu timbangan. Ya bilhasanati dengan kebaikan-kebaikan. Faula ikahumul muktihun. Maka mereka semua akan termasuk. Sebagai orang-orang yang muktihun. Muktihun itu orang yang beruntung ya. Wa'amma manhufat semawazinuhu bisayiat. Apabila timbangan kita itu ringan. Lebih ringan gara-gara sayiatnya lebih banyak. Sayiat itu adalah perbuatan yang buruknya itu jauh lebih banyak. Faula ikah ladhinah khusiru angfusah. Maka mereka itu orang-orang yang timbangannya ringan itu. Timbangan baiknya ringan itu. Lah khusiru angfusahum bimakanu biayatina yadlimun. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Malah kita kemudian melakukan hal-hal yang buruknya. Karena mereka dimakanu biayatina yadlimun. Karena orang-orang yang seperti itu adalah selalu mengingkari ayat-ayat. Atau nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Surat Al-A'raf. Mulane saiki ajakalah hasana. Makanya mulane saat ini saiki. Saat ini ajakalah hasana. Jangan sampai kebaikan itu kalah. Ajakalah hasana kelawan sayiat. Jangan sampai kebaikan itu dikalahkan oleh sayiat. Oleh perbuatan yang buruk. Jangan sampai lebih dominan perbuatan, perbuatan buruknya lebih dominan daripada perbuatan baik. Jangan sampai lebih dominan daripada perbuatan baik. Jumatan Siret Al-Mustaqim. Padahal Jumatan Siret Al-Mustaqim itu jumatan yang sangat rumit untuk dilewati. Lebarnya itu katanya rambut di belah tujuh. Kita sudah terbayang. Rambut satu saja kita sudah sulit. Ini menggambarkan bahwa sebetulnya yang terpenting adalah penerbiasan mulani. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Bahwa sirot itu, sirot Al-Mustaqim itu dulumat, gelap. Karena jembatan sirot Al-Mustaqim itu gelap, penuh dengan kegelapan. Dan lampunya, lampunya itu adalah at-taubat. Cuma satu, itu taubat. Tidak ada yang lain. Jadi artinya teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini diambil dari kitab Munabihat. Kitab Munabihat ini kitab karangan dari Ibu Hajar Al-Sekolani. Seorang ulama di abad ke-12-13. Nah, ini menarik. Kalau dalam konteks sejarah pengasingan, ini karya artikel dari Dr. Suryadi dari Universitas Leiden itu menjelaskan orang mau diasingkan itu, ditangkap, kehanan politik itu dia tidak akan sempat menyiapkan apapun. Jangan-jangan bawa kitab-kitab, bawa baju saja, itu tidak memungkinkan. Ini kya Hasan Mulani hafal kutipan-kutipan dari kitab tadi. Ada Dakoik, kemudian ini Munabihat, ini luar biasa. Saya mencatat setidaknya ada di dalam 14 surat ini ada lebih dari 30 kitab yang dikutip oleh kya Hasan Mulani. Ini luar biasa. Bagaimana kedalaman beliau tidak hanya sekedar membaca kitab-kitab, Mulani sekabeh kang selamat iku kang kuat, kang ngariksa. Ang ngariksa syara serta hidayatullah. Mulani sekabeh selamat, maka orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang suka ngariksa. Orang yang suka menjaga, ngariksa apa? Ngariksa syara. Suka menjaga syara dan hidayahnya Allah. Jadi orang-orang yang akan selamat dari hal itu semua adalah kita yang selalu menjalankan syariat. Ajaran-ajaran agama Islam. Ini kalau Bapak, Ibu, teman-teman, para pemirsa mengikuti sepak terjang kya Hasan Mulani, mulai dari sejarah yang dituliskan oleh Gerardus Drewes di tahun 1925, bahwa menurut arsip kolonial itu, kya Hasan Mulani itu ditangkap atas tuduhan menyebarkan ajaran sesat, ajaran sinkretik. Dengan adanya kutipan ini, itu sebenarnya sudah terbantahkan. Tidak mungkin dia mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, bahkan disebutkan aliran capsetan. Sementara di surat ini menyuruh kita untuk meriksa syara dan hidayah tumbuh. Ini sudah confirm. Jadi sejarah itu harus diimbangi, tidak hanya sekedar dari sumber-sumber kolonial, tapi sumber-sumber dari yang ditulis langsung oleh objek sejarahnya pun harus dikonfirmasi juga. Di sini ada banyak aliran sejarah, nanti di akhir kita akan berdiskusi. Ini lumayan banyak ya. Baik, selanjutnya. Dan orang-orang yang tidak akan selamat itu adalah orang-orang yang dia suka melupakan syara, melupakan syariat. Ora kelawan gelis tobat, tidak segera tobat. Orang yang suka menunda-nunda taubat itu dia tidak akan selamat hidupnya, baik di dunia dan di akhirat. Wa'idun usitu ila awla dina. Aku mewasiatkan kepada anak-anakku, wa zurriyatina, dan kepada para keturunanku, wa tiba'ana, dan kepada para pengikutku. Ini wasiat untuk para anak-anaknya, keturunan, dan para pengikutnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk, untuk anak-anak keturunannya saja, wa tiba'ana, dan juga para pengikutnya. Poma-poma, poma-poma aja'ora. Ini apa nih? Aja'ora. Tidak terbaca sayang sekali. Jangan sampai apa gitu ya. Isun, maka agawe amal soleh, maka lakukanlah amal soleh, iya'iku rupane fardu. Iya'iku rupane fardu dan sunnah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan amal soleh, yaitu amalan yang fardu dan juga sunnah. Yang luhur, yang luhur, yang luhur derajate. Jadi jangan sampai meninggalkan amalan wajib dan amal sunnah. Yang luhur derajate, iya'iku amal Qur'an. Yang paling luhur, yang paling diutamakan itu adalah melaksanakan amaliyah-amaliyah, bagaimana diajarkan oleh Al-Quran. Karena skabeh lampah itu, iya'iku saking Qur'an asaleh. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Segala langkah kehidupan kita itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Saking Qur'an asaleh. Maka iku hadis, ijmah, dan kiyas. Setelah Al-Quran diikuti, maka selanjutnya kita bisa mengikuti hadis, ijmah ulama, perkataan ulama, dan juga kiyas. Saya kira kalau dalam konteks ini, kiyasan molani sangat asu aja. Urutannya itu Quran, hadis, ijmah, dan kiyas. Wa'idun, mugi-mugi, lakonana turunan. Lakonana turunan. Maka kemudian mudah-mudahan bisa dilakukan juga oleh para keturunan. Yen kuwasaha amalkan Qur'an. Kalau kalian mampu amalkan Qur'an, maka hatam saban-saban Jum'ah. Maka hatamkan Al-Quran pada setiap hari Jum'at. Satu minggu sekali. Saban-saban Jum'at sapisan. Yen ora kuwasaha, maka do'if-do'ife'iku sawulan hatam sapisan. Kalau seminggu sekali tidak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka hatamkanlah Al-Quran itu sebulan sekali. InsyaAllah Ta'ala. Salamahumullah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan menyelamatkan kalian semua. Wa'idhon aja tinggal solawat Dala Ilul Khoirot. Ini amalan. Tadi amanat, sekarang mulai keamalan. Apa amalan yang dilakukan oleh Kiasan Maulani di Tanah Penghasilan? Wa'idhon. Dan juga aja tinggal solawat Dala Ilul Khoirot. Jangan suka meninggalkan solawat Dala Ilul Khoirot. Dala Ilul Khoirot ini solawat yang sangat populer di Nusantara terutama. Ini dikarang oleh S. Sulaiman Al-Jazuli. Banyak sekali dan sudah saya kira mungkin juga para pemirsa di sini juga sudah sering mengamalkannya. Jadi ketika kita mengamalkan Dala Ilul Khoirot, terutama tadi, Aulad Duryah dan para keturunannya Kiasan Maulani dianjurkan untuk mengamalkan, membaca kitab Dala Ilul Khoirot. Dan juga membaca solawat Sultan Mahmud. Nah ini siapa Sultan Mahmud yang dimaksud ini? Solawat Sultan Mahmud ini dari penelusuran saya, silakan jika ada yang ingin berpendapat. Solawat Sultan Mahmud ini direferensikan kepada Sultan Mahmud Al-Kahnawi. Seorang Sultan dari India. Jadi diriwayatkan Sultan Mahmud Al-Kahnawi itu beliau seorang Sultan yang sangat suka membaca solawat. Sehari itu bisa, setiap selesai subuh itu bisa baca solawat sampai 300 ribu kali katanya. Nah 300 ribu kali dan sampai akhirnya karena terlalu senang membaca solawat sampai-sampai banyak rakyatnya itu menunggu di istana pengen cerita, ya mengadu lah kepada Sultan. Sampai akhirnya rakyat terbengkalai karena sering membaca solawat. Nah kemudian ketika tidur Sultan Mahmud Al-Kahnawi ini bermimpi ketemu Rasulullah. Katanya, udah kamu urusin rakyat saja, ya. Kamu cukup baca solawat tiga kali saja. Cukup baca tiga kali nilainya sama dengan 300 ribu kali. Setelah itu urusin umat. Ini luar biasa, ya. Ada pesan yang penting bahwa ternyata mengimbangi Habluminan Nas itu sangat penting. Ini dari cerita dari soal solawat dari Sultan Mahmud Al-Kahnawi. Nah ini juga rupanya kiasan maulani juga selalu mengamalkan solawat-solawat seperti ini. Kemudian lan solawat, lan solawat kabir. Nah ini kalau solawat kabir saya belum menemukan, ya. Mungkin nanti kita sharing ya solawat kabir itu apa, ya. Wa awrod ayam dan lan warid ayam dan juga warid ayam. Warid ayam itu zikir harian, ya. Zikir harian saya pernah diberitahu oleh orang tua saya. Zikir harian itu, ini amalan dari Imam Al-Ghazali. Jadi setiap harinya itu ada zikir-zikir yang dibaca setidaknya seribu kali. Seribu kali sehari, ya. Jadi masing-masing itu beda. Misalnya hari Jumat itu zikirnya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sampai seribu kali. Kemudian Sabtu itu zikirnya La ilaha illallah, seribu kali. Kemudian hari Minggu, Ya Hayu Ya Koyum, dan seterusnya. Nah itu zikir-zikir amaliyahnya Imam Al-Ghazali yang diamalkan juga oleh Yaya Hasan Maulani. Nah ini, jadi perhitungannya pun bukan perhitungan hari jam 12 malam. Tapi misalkan hari Jumat itu ya dimulai ketika hari Kamis Asar ya, sesuai dengan hitungan hijriah. Nah ini amaliyah yang dilakukan oleh Yaya Hasan Maulani. Haikal juga saya belum tahu, ini haikal apa, karena haikal juga banyak ya. Saban-saban Jum'ah maka do'i fe'i fe'i ku hatam sapisan ya. Maka afdol yen hatam pingpitu insya Allah Ta'ala. Jadi intinya Kiyasan Maulani juga mendawamkan zikir-zikir ini. Dan karena ini wasiat, maka ya sebisa mungkin para keturunannya yen kawasaha ya. Jadi kalau kita mampu ya kita amalkan. Salamahumullah Ta'ala fi dunia wal akhirun. Mudah-mudahan Allah mengamalkan di dunia dan akhirat. Iku lakonana sakawasane. Itu lakukan, mari kita lakukan. Sakawasane salawase den buang saiki maksi durung liren yen oranana uzur. Jadi Kiyasan Maulani melakukan, karena ini kan tanbih ya, hanya mengingatkan kepada para keturunannya bahwa wirid-wirid ini sudah sering dilakukan oleh Kiyasan Maulani semenjak sebelum dibuang. Sampai sekarang saat dibuang, itu durung liren tidak pernah berhenti jika tidak ada uzur, tidak ada halangan-halangan tertentu. Wallahu'alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Wa'idon, isun awehweruh maring anak putus kabeh, yen sirakabeh katakanan nadam, anyekti maring isun meh, apa ini ya, apa alamat isun, larapayah, larapayah atawa mati, lan yen ora katekanan alamat mungguwe, mungguwe ia ora apa-apa. Jadi ini Kiyasan Maulani dari kata-kata ini, dari suratnya ini mengatakan bahwa kalau kalian kemudian mendapatkan kabar bahwa aku itu sudah mulai sakaratul maut atau meninggal dunia, sakit payah, dan sebagainya ya. Ini minta didoakan ya. Mudah-mudahan di sini ora apalan maningnya sirah gelis-gelis, matur maring awliya Allah atau wa maring biangira insyaAllah ta'ala. Wujidat. Jadi Kiyasan Maulani berpesan bahwa ketika kalian mendengar kabar bahwa aku sudah mulai sakit payah, bahkan meninggal, segera temui awliya Allah, temui para wali Allah, atau temui biang. Biang itu ibu kalian ya. Mudah-mudahan nanti bisa dicarikan solusinya. InsyaAllah wujidat. InsyaAllah wujidat. Lan maningi isun ta'ala mati, sedulur ira atemu mu'minah madhakim, iku ana alamate. Bahwa ketika saudaramu meninggal, bertemu dengan mu'minah, ini adalah anaknya Kiyasan Maulani, madhakim iku ana alamate, sesemutan, sesemutan, penang, lantat kala, lantat kala, apa ini ya, ini tidak terbaca ya, sampai begini sun, ini fakul, fakul, ini kanoman ya, raton kanoman ya, iku pasujudan isun den bolongi tikus ya. Ini saya miss di sini ya, agak kurang bisa memahami ya, tapi di sini ada yang menarik, pasujudan isun den bolongi tikus, tempat sujudku itu dibolongi oleh, dilubangi oleh tikus ya. lantat kala mati, kakangira arifah, dan ketika kakak kalian arifah meninggal dunia, iku, ikiku lambi nisun den pangan tikus. Maka ketika kakak kalian arifah meninggal dunia, juga dimakan oleh tikus ya, bajunya ya. Lan maninge laku, dan pikir aja gelis-gelis kumandel, jangan terlalu percaya, ini harus dipahami lagi, ini maksudnya apa ya. Lan maninge laku iki, kuda dan pikir aja gelis-gelis kumandel, jangan terlalu langsung percaya, percaya, yendurung anaburhani. Jadi intinya, kita jangan langsung percaya, jika yendurung anaburhan, burhani itu buktinya. Jadi kalau kita ada sesuatu kabar, jangan langsung percaya, sebelum ada buktinya, tabayun dulu. Karena sebuah pepatah menjelaskan al-ajalah bahwa terburu-buru itu adalah minas syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan, ila akhirihi, diambil dari kitabun nabihat, karya dari syekh Ibn Hajar ala sekolah ini. yuktabu fi yaumil ahad, bahwa surat ini yuktabu fi yaumil ahad ditulis pada hari ahad, syahra jumadil awal, pada bulan jumadil awal, sanatad dal, pada tahun dal, hijratan nubuwah, hijrah Nabi Muhammad tahun 1271, ditulis pada tahun 1271. nah ini ada huruf A, Hamzah, Ain, Ro, Rin. Ini adalah Hisabul Jumal, menandakan, ini kalau ada, menurut perhitungan Hisabul Jumal, ini sama dengan 1271. Baik, ini berarti 1271, kalau di sini tanggalnya berarti hari ahad, bulan jumadil awal, jadi bulan jumadil awal, tahun 1271, ini kalau kita konversi, itu sekitar tahun 1855-an ya, jadi ini menunjukkan periodisasi atau titimangsa dari surat-surat Kiai Hasan Molani. Nah ini akhir dari surat keempat ya, sekarang mari kita diskusikan ya, mudah-mudahan ada input-input, ini saya harus menyapa, para hadirin di Yudung, jadi di Facebook, di Twitter, eh di Youtube juga ada, ini ada Wahaji Dudung, ini dari Bandung, hakim di pengadilan tinggi, Bandung ya, kemudian ada Bang Yahya, Bang Yahya ini, sejarawan Betawi, terima kasih Bang Yahya, ada Kang Ajis, dosen di UIN Bandung, ya, ini salah siapa ya, belum tidak kelihatan fotonya, jadi mohon izin, terima kasih juga sudah bergabung, ada, ada juga Kang Dokor Mak Burhanuddin, dari Kementerian Agama, dosen di UIN Jakarta, Kang UU, Nurul Huda, dari Bandung ya, UIN Bandung, lalu setia, ada juga, dari Imas Emalia, Dokor Imas Emalia, sejarawan dari UIN Jakarta, ini menarik sekali perspektifnya, silakan, jika ada yang ingin di, dikisipkan, hal-hal terkait dengan, Kihasan Walani, maaf gak? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam, ya silakan, ini, ini, menarik, ya ini suara siapa ya, oke, silakan, menarik sekali dan menyentuh, Alhamdulillah, ya terima kasih, gimana, waduh dong, kemudian tadi, agak keputus, ya isinya cukup menyentuh, menarik sekali, men, men, apa gak, ini, cukup, cukup menarik, ya, ya, terima kasih, terima kasih, Waji, terima kasih, yang lain, silakan, mungkin ada ingin, yang ingin disampaikan, mau gak, Tukang Mamat, Tukang Mamat, Assalamualaikum, Salam, 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 untuk semuanya juga, tapi, baru, apa, ikut, agak terlambat ini, nah, memasuki pembahasan, yang sekarang ini, saya kira ini, isinya yang sangat luar biasa, ya, mulai dari Tanbihun, min abidikum ini. Pengingat untuk dari Bapak Kamu. Kemudian nanti kalau diteruskan ini, bagus sekali, Alonida. Tanbihun ila awla dina ajma'in ini. Ah, ada ajma'in ya ya. Tidak lakang oleh waktu berarti. Terus ini, saya menarik di akhir-akhir ini, Alonida. Seolah-olah Ayang Hasan Maulani ini apa ya, kasyaf ya, atau cepat membaca isyarat. Ini kan kemungkinan ada di antara putra-putranya, itu meninggal duluan ya, dari Hasan Maulani ya, seperti Ibu Arifah ya, tadi sebutnya. Yang mu'minah juga. Itu meninggal duluan. Ada isyarat yang dibaca oleh Ayang Hasan Maulani dengan kejadian-kejadian sajadahnya di makan tikus. Ini kan menunjukkan bahwa Ayang Hasan Maulani ini cepat membaca isyarat. Dan ini saya berkesimpulan bahwa Ayang Hasan Maulani pengamal tarekat, pengamal wirid yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa membaca isyarat-isyarat di balik lahiriah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya janjikan kemarin, Alonida, saya belum, nanti bolehlah di-share ya, atau di-poto atau gimana itu. Saya punya ini, punya naskah itu seperti ini. dan itu nggak ada ininya, nggak ada judulnya ini. Saya share ya, ini. Itu kira-kira, tapi kayaknya bukan tulisan Ayang Hasan Maulani mungkin ya. Dari mana ini, Omad? Saya dapat dari orang tua saya. Wah, ini karena rotasi ini jadi saya harus miring-miring. Saya screenshot ya, biar nanti satu-satu bisa dibaca. Iya, nanti bisa terus yang lainnya, ini itu yang halaman pertama ya, kemudian yang kecilannya. Tebal ya, tebal. Tebal? Wah. Oh, ini yang pertama lagi. Bentar. Bentar. ini ya. Jadi, kalau seandainya mau dipotok, dipotok aja itu. Kalau tidak. Siap, siap. saya setilat begitu baca, awal-awal itu menceritakan tentang sejarah ini, sejarah Sunan Kalijaga. Oh, oke. Sejarah Sunan Kalijaga itu. Dan itu jangan-jangan di dalamnya ada juga terkait keturunannya dan sebagainya. Karena ini kan Ayang Hasan Maulani kan 200 tahun setelah Sunan Kalijaga ya. dan itu menceritakan juga tentang itu. Dan sekali-kali nanti kalau ada kesempatan untuk memotok, nanti saya akan bawakan digitalisasikan itu ya. Biar itu naskah itu bisa bermanfaat. Setelah Corona harus segera bertanggung. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan yang lainnya Mas Rahman dari Yayan Manado atau enggak? Mas Fala, halo Mas Fala. Apa kabar dari Buton ya? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut kembali bergabung setelah beberapa kali absen. Hari ini Alhamdulillah seperti mendapatkan banyak pencerahan dari surat-surat yang ditulis oleh Ayang Hasan Maulani yang disampaikan oleh Pak Nida tadi. Nah, saya sih sebenarnya selalu ketika Pak Nida berbicara tentang Ayang Hasan Maulani itu pikiran saya ada di Jawa Tondano. Saya berpikir di gimana gitu lokasi tempat Ayang Hasan menulis surat-suratnya. Karena saya sering juga sering ke kampung Jawa Tondano melihat-melihat kampung Jawa Tondano. Saya apa namanya selalu ketika mendengar Pak Nida bicara pikiran saya ada di sana di kampung Jawa Tondano. Nah begini Pak Nida apakah di dalam surat-surat yang ditulis oleh Ayang Hasan Maulani ini mungkin ada beberapa penggalan-penggalan yang ditulis oleh Ayang Hasan itu karena beliau melihat situasi kampung Jawa Tondano atau melihat penduduk di kampung Jawa Tondano lalu kemudian beliau menuliskan kayak semacam nasihat-nasihat atau misalnya beliau indir-indir misalnya di dalam surat-suratnya berkenaan dengan perilaku atau misalnya situasi di kampung Jawa Tondano pada saat itu. Nah apakah ada Kang Nida berpikir adakah misalnya penggalan-penggalan itu menjadi bahan juga buat kita yang orang-orang yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Manado mendapatkan banyak informasi terkait dengan kalimat-kalimat atau penggalan-penggalan mana yang ditulis oleh Ayang Hasan yang merespon situasi untuk laku orang-orang di kampung Jawa Tondano misalnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua saya ingin bertanya ke Pak Nida apakah semua surat-surat yang ditulis oleh Ayang Hasan ini sudah diakses secara kesyukuran oleh Kang Nida atau tidak ada masih surat-surat yang tersimpan atau misalnya tercecer yang sampai saat ini Kang Nida belum bisa mengaksesnya. Lalu kemudian yang ketiga Kang Nida ada beberapa apa namanya amalan-amalan yang ditulis oleh Ayang Hasan yang Alhamdulillah sering saya bacakan ketika misalnya setelah selesai sholat atau misalnya ada zikir-zikir itu kemudian saya apa namanya air-air ini sering bacakan karena saya lihat luar biasa sekali ya nasihat-nasihat Eyang Hasan ini misalnya saya kasih contoh ada satu penggalan misalnya beliau menyebut atau nasihat itu barang siapa yang mendoakan akan didoakan barang siapa yang menolong akan ditolong barang siapa yang membenci akan dibenci luar biasa sekali itu nasihat itu ya kemudian mungkin di zaman sekarang ya itu sangat relevan sekali dengan kemudian berlaku kita hari ini dan sebagainya kira-kira itu Panida Alhamdulillah bisa bergabung kembali hari ini makasih bisa kembali bergabung di lain waktu makasih Mas Rahman Mas Rahman yang termasuk yang sering menemani saya ke Jawa Tondano sampai nyasar-nyasar itu ya Mas Rahman ngeri jalan GPS-nya mati karena gak ada sinyal ya saya kira ini tiga hal penting tadi dari Mas Rahman bahwa saya melihat konteks surat ini sebetulnya menggambarkan dua hal yang menggambarkan bagaimana situasi Jawa Tondano misalnya di beberapa suratnya itu disebutkan bahwa beliau kemudian menjadi imam gitu ya mendirikan masjid mengelola Jumatan punya pengikut dan sebagainya 20 orang laki-laki 10 orang perempuan di bayat itu berarti ada ada konteks yang menunjukkan bahwa setelah setelah eranya Kiai Mojo itu apa namanya pemimpin kampung itu jatuh diturunkan kepada Kiai Hasan Molani dan di sana kan memang begitu ya Mas Rahman ada semacam kepala kampungnya nah kemudian apakah surat-surat ini sudah diakses surat-surat yang kemudian kita bacakan ini adalah surat-surat yang pernah dikumpulkan oleh Panitia Haul di tahun 1990 ini pun fotokopian jadi yang aslinya itu juga sulit untuk belum bisa terlacak sebetulnya ketika saya penelitian saya sampai di arahkan ke daerah Cikancas Cikancas itu hampir ujung Cirebon di sebelah undingan sebelah timur kemudian katanya ada di sini balik lagi dan sebagainya pada akhirnya kemudian hal yang paling beruntung adalah saya diizinkan oleh profesor saya Profesor Kiti Pujastus untuk menelitinya padahal naskah aslinya tidak akan ditemukan ini sebuah keberkahan saya kira jadi kira-kira begitu Mas Rahman apa namanya akses jadi justru sebetulnya yang sedari kemarin kita ingin telusuri sebetulnya adalah kita ingin sekali menemukan bagaimana ini kan surat ini balas-balasan antara Jawa Tondano dengan Kuningan yang belum ditemukan ini adalah surat dari yang ditulis oleh para keturunan yang dikirimkan ke Tondano berarti kan suratnya harusnya adanya di Tondano kalau surat ini bisa ditemukan ini bisa merekonstru siapa yang terjadi di Kuningan jadi kita kan sampai saat ini agak bingung ya di Youtube itu ada yang berkomentar bahwa ini jangan-jangan kiasan walan ini terkait dengan perang ke Dondong yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin saya bilang mungkin saja tapi jarak antara akhir perang ke Dondong dengan kiasan walan yang ditangkap itu ada jarak 23 tahun nah ini nanti ada Teh Imas ini bisa ini sejarawan yang menulis tentang Cirebon juga nah ini jadi menarik untuk direkonstruksi itu ada apa sementara ini teksi saya menunjukkan bahwa ini batas traumatik kolonial yang jaraknya paling berdekatan itu kan peristiwa Perang Jawa nah itu rentetan itu kan harus direkonstruksi supaya kemudian mungkin Teh Imas bisa memberikan perspektif yang menarik nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah saya bisa bergabung sudah beberapa kali karena sudah putus awalnya dengan Zoom tapi kayaknya semakin putus semakin merajalela Zoom-nya itu kalau melihat pada pembahasan kali ini memang ini sangat luar biasa sekali Eyang Hassan Maulani ini yang pertama saya bisa melihatnya bahwa Eyang ini adalah betul-betul pengamal apa ya pengasuh sufi ya istilahnya betul-betul sufi dalam artian bahwa kata-kata di dalam amanat yang tadi yang saya catat ada delapan yang saya catat jadi bahwa jangan suka apa jangan suka sombong sebelum karatul maut gitu jangan merasakan selamat kalau belum merasakan maut hal-hal itu kan biasanya kalau anal sehat itu kan logikanya adalah dengan kehidupan kehidupan di dunianya tapi ini langsung ke alam akhirat gitu bahwa bagaimana lagi orang bisa menjawab kalau memang sudah maut jadi itu tidak ada jawaban artinya bahwa amanat itu semua kebaikan itu tidak bisa dijawab kecuali harus dilakukan mungkin saking mendalamnya saya memahaminya bahwa kalau melakukan kebaikan itu tidak tidak diitung itu sampai iman itu rontok saat naja gitu kalau kiai itu seperti itu nah ini yang kedua yang mengelitik bagi kajian sejarah mungkin bahwa memang apa yang disampaikan oleh Denida jadi apa tuduh apa pengamalan tarikat yang dilakukan oleh Eyang Hasan Maulani ini sepertinya memang saat itu sedang apa istilahnya setelah Perang Jawa itu semua ulama itu disorot sebagai pengamal tarikat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sebetulnya itu dalam tanda kutip adalah tendensi politik ujung-ujungnya adalah untuk tidak mengganggu status quo pemerintah India Belanda sehingga apalah diambil dari kata-kata tarikat itu kecuali sesat sehingga dikatakan bahwa Eyang Hasan adalah pengamal yang sesat nah dalam hal ini ketika mendapatkan beberapa ajaran nasihat dan sebagainya apalagi amalan-amalannya yang memang tidak menyimpang insyaallah apalagi tadi dikatakan sebagai asu aja kalau kata dia nah ini mungkin bagi sisi sejarah ini bisa dilihat bahwa surat ini bisa sebagai otokritik ya otokritik oleh Eyang Hasan sendiri atau analisa kritis oleh para peneliti bahwa kiai-kiai saat itu termasuk mungkin masa tuduhan terhadap Hiponogoro juga adalah sesungguhnya itu tidak tidak terjadi tidak ada gitu ya bahwa itu tidak ada aliran syetan tidak ada apa gitu ya jadi ada yang menunggangilah istilahnya karena nasihat untuk pemerintah terhadap orang-orang yang dipandang mengganggu atau ulama ya kecuali adalah dengan apa istilahnya dengan memberikan hal-hal yang negasi terhadap ajaran agama itu sendiri jadi membalikan fakta itu mungkin yang sangat menarik dikaji dari sejarah kemudian yang kedua bahwa saya tertarik juga Denida ini ada tadi dikatakan bahwa tapi memang miss ya dari surat itu ada keterkaitan dengan apa keraton kanoman ada keterkaitan dengan keraton kanoman kemudian beliau pernah pernah sujud ya di pasujudan yang kemudian digigit tikus walaupun mungkin tadi Pak Mamat itu adalah sebagai isyarat atau bisa dikategorikan hal-hal gitu ya kalau sejarah sesuatu yang aktual kan melihatnya ya jadi bisa bisa jadi saat itu apalagi titik mangsanya jelas tahun 1855 kemudian ada kaitan dengan kanoman dalam artian bahwa komunikasi dengan kesultanan ini sangat intens dan ada data-data di laporan residen di laporan residen Cirebon itu bahwa tahun 1855 bahkan dari tahun 1805 itu daerah daerah Cirebon sampai keresidenan sampai peningan Majalengka Indramayu itu memang sudah ada dampak dari meletusnya Gunung Ciremai itu banyak diserang tikus kalau dikaitkan dengan kasus wabah yang saya pernah menulis di Republika itu saya membahas bahwa jadi persebaran tikus itu tidak hanya dari pelabuhan kalau dari pelabuhan itu terjadi ketika awal abad 20 ketika perekonomian itu sudah modern ada para pekerja dan sebagainya menerima pekerja dari luar tapi pada abad ke-19 itu tikus-tikus itu bahkan dari Gunung Ciremai setelah meletusnya Gunung Ciremai kemudian tikus-tikus itu berlari karena memang tidak ada makanan di hutan maka lari ke pemukiman lari ke pemukiman sampai ke Cirebon nah ketika awal abad 20 terbalik jadi tikus yang dari pelabuhan ke pedalaman sehingga dari abad 19 sampai abad 20 itu kalau melihat dari apa namanya epidemi dari wabah itu memang tidak pernah berhenti wabah-wabah pes itu apalagi ini ada keterkaitan dengan kesultanan mungkin nanti bisa dicari ya denida karena ada keterkaitan dengan kesultanan gitu ya nah kemudian ini yang bisa dikorelasikan ya sesuai dengan titik mangsa kemudian yang ketiga yang saya cermati ya memang saya beberapa dua kali pertemuan kemarin hanya bisa menyimak lewat youtube tetapi ini menarik ketika dikorelasikan terhadap pertanyaan Pak siapa yang tadi dari Pak Rahman Pak Rahman ya Pak Rahman jadi sesungguhnya saya melihat karya karya yang Hasan Maulani ini besar agung kalau di dalam sejarah itu bisa dikatakan sebagai kajian sejarah sosial karena bisa mendeskripsikan secara detil perjalanan tahun per tahun bahkan per per kondisi per kondisi per kasus nah Pak Rahman kalau Pak Rahman apa namanya menyimak atau mengingat yang kemarin ternyata yang Hasan Maulani juga menjelaskan kondisi di Tondano saat beliau dibuang itu sepi ya sepi kemudian tidak ada wajar kalau menyampaikan di suratnya itu tidak ada produksi pakaian tidak ada produksi katun tidak ada kemudian tidak ada keramean jadi wajar kalau pemerintah membuang para ulama itu ke Sulawesi Utara saat itu di pegunungan karena memang tidak ada keramean jadi wajar kalau silahkan mau gak melakukan apa saja silahkan secara normal karena apa mau bagaimana melakukan secara bebas secara normalnya pun dia memang terasing tidak bisa melakukan apa-apa yang ada itu pusat pemerintahan itu memang terpaku kepada apa namanya yang dekat pantai nah ini benar-benar diasingkan walaupun memang dalam keadaan di dalam naskah itu bebas tetapi saya melihatnya bahwa ini benar-benar kalau bagi kita merasakannya itu sesuatu yang menderita karena tidak bisa kontak apa-apa pakaian tidak bisa diakses kemudian dengan masyarakat juga hanya bisa itu-itu saja ketemu dengan orang muslim itu-itu saja jadi benar-benar pemerintah India Belanda membuang dalam ke lokasi yang memang sangat sulit diakses tidak bisa dikorelasikan seperti sekarang seperti apa kalau secara sejarah mungkin bisa jadi ahistoris karena masa lalu beda ya gitu luar biasa gitu nah ini bisa apalagi kalau melihat ekspedisi mungkin ya tapi memang menarik ini unik kalau melihat dari ekspedisi saat itu walaupun 12 tahun kemudian yang Hasan bisa memberikan surat tetapi saya melihatnya bahwa kampung Tondano saat itu yang sangat sepi jauh dari mana-mana jauh dari dinamika perekonomian jauh dari semuanya tetapi sampai surat itu dalam artian bahwa dalam surat yang kemarin dibahas pada pertemuan kedua dan ketiga itu itu juga masih praduga ya Denida bahwa kemungkinan dibawa sama-sesama keluarga tahanan gitu ya nah apalagi ini apa namanya ada pengaruh ya dengan kesultanan mungkin atau mungkin karena memang bergurunya dari Cirebon sehingga bahasanya juga kan bahasa Cirebon nah jadi mungkin itu yang bisa kita simak sementara jadi kalau dari secara sejarah ini sangat luar biasa semua aktivitas kehidupan itu tidak pernah hilang ditulis oleh beliau baik makan ya makan cara minum kayak kemarin itu kemudian berpakaian hanya gamis saja kemudian kondisinya apa seperti yang tidak apa tidak bisa kita bayangkan sekarang jadi sehingga di akhirnya itu dia berharap doa mendoakan saja mungkin karena memang tidak bisa ketemu dengan siapa-siapa mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari pertemuan ini terima kasih Denida dan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih saya ingin menanggapi bahwa untuk membuktikan surat menyurat ini atau tradisi korespondensi ini memang valid Kang Nida punya PR atau mungkin yang lain punya PR untuk reduksi data atau apa istilahnya triangulasi data ya tadi ada nggak dari kuningan surat dari kuningan untuk Eyang Hasan Maulani itu juga nanti berkaitan dengan kalau masa COVID ini ada istilah tracking kalau ada orang yang positif COVID dia kemudian pergi pernah pergi kemana saja bertemu dengan siapa saja nah saya kira dalam konteks sejarah Eyang Hasan Maulani nggak mungkin ngirim surat kalau nggak punya kurir atau ada sahabat-sahabatnya ada jaringan nah jaringan para ulama yang dipopulerkan oleh Prof. Azra saya kira metodologinya bisa dipinjam juga ini kaitannya dengan kaitannya ketemunya dengan siapa saja jadi Rawi dan Sanadnya ketemu itu satu yang kedua saya ingin lihat dari perspektif dakwah karena saya di fakultas dakwah dakwah dan komunikasi saya lihat pesannya bahwa tradisi literasi Eyang Hasan Maulani itu saya lihat dari yang dijelaskan Anida itu sangat kuat kalau sekarang mungkin bisa jadi ketua ICMI itu Eyang Hasan Maulani itu bayangkan satu surat itu lebih dari 30 referensi hafal berarti kan enggak asal walaupun mungkin tadi ada ayat yang apa lupa ya mungkin lupa tapi enggak enggak seperti kayak Imas misalnya di belakangnya bukunya banyak tapi betul-betul itu di hafal referensi itu di hafal ini luar biasa saya kira pesan tersendiri untuk anak cucu Eyang Hasan Maulani jadi tradisi literasi saya lihat Eyang Hasan Maulani disamping itu yang saya heran yang saya heran dalam waktu yang sama tradisi literasi itu diiringi dengan tradisi sufi tadi kalau dari Jumat ke Jumat kata Malkuran itu kan luar biasa paling tidak itu kata tanya tadi paling tidak Hatam Al-Quran itu dalam satu pekan dari Jumat ke Jumat atau sebulan sekali kan begitu berarti Odoji itu sudah One Day One Juice itu sudah di sejarah One Day One Juice jadi Odoji itu dari Eyang dari Eyang Hasan Maulani kalau saya lihat Mbah Oyo Pakar Ben Mbah Oyo Pakar Ben ibunya nenek saya saya enggak tahu itu cucunya Eyang Hasan Maulani atau cicitnya Anida paham itu kuat sekali setelah enggak bisa jalan karena lumpuh kakinya Mbah itu Mbah Oyo itu dalam sehari semalam Hatam Al-Quran jadi sehari semalam itu sekitar ada berapa tahun lebih dari sepuluh tahun Mbah Oyo itu setiap hari Hatam Al-Quran bayangkan luar biasa ini ini yang saya kira paling mih ibu saya paling kuat tiga hari kita belum ada kayaknya anak cucunya yang sampai sehari semalam Hatam satu kali Al-Quran itu belum ditambah lagi dengan wirid-wiridnya belum lagi tadi dengan salawatnya banyak yang asing-asing dan itu kan panjang-panjang juga kalau dari Majmu Syarif saja yang kita baca itu kan banyak doa-doanya saya perhatikan ibu cucu ibunya Mang Iing itu bakda subuh sampai waktu duha itu itu selalu dawan amalan-amalan dari Imam Gojali tadi yang hari Senin hari Selasa saya kira kalau dosen harus kayak gitu ngetahu ya cukup ngajar jadi tradisi supi yang dibangun sedemikian hebat dan itu memerlukan apa sebuah keyakinan keyakinan yang yang kuat kalau tidak didasari dengan iman saya kira kalau apalagi yang kuat di kultur akademiknya itu suka mengedepankan akal daripada hati jadi mending bikin skopus kayaknya daripada tadarus asam asam tila saya kira kalau dari saya itu mohon maaf katul ini ini ada mas palah bang yahya mas palah dari buton ada cerita apa dari buton ada kang buu juga silahkan siap oke makasih mas nida kang nida ya makasih mas suara suara saya jelas gak jelas menarik ya kajian pernah dulu waktu bertemu di cipotat cerita tentang yang Hasan Mulani ini tapi secara singkat makanya saya penasaran gitu walaupun beberapa apa yang sebelum-sebelumnya saya tidak mengikuti tapi kali ini ada kesempatan makanya ikut menarik apa yang disampaikan oleh kang nida memang saya juga tertarik cerita apa sih di yang maulani memang aku berbeda dengan kondisi kalau di daerah saya buton kan antara kesultanan buton orang-orang sultan sini sama Belanda itu ya ya friend mereka tidak berperang damai mungkin bisa dibilang termasuk salah satu kesultanan yang ada di Nusantara ya berdamai dengan Belanda ya salah satunya buton karena memang ada perjanjian perjanjian itu bisa dibilang perjanjiannya dimaknai dengan sekutu abadi walaupun kadang-kadang berantam juga gitu dan terkait dengan masalah tarekat memang menjadi salah satu ajuan ya untuk dijadikan seorang sultan itu menjadi sultan karena itu salah satu syarat gitu masalah karena tesis saya mengkaji tentang tarekat tarekat samaniah ya di kesultanan buton kalau yang Hasan Maulani ini memang dari tadi banyak amalan-amalan tapi kalau dari segitarekat disebutkan nggak sih mungkin tadi seperti yang disebutkan tadi Pak dosen dari dakwah tadi memang kalau ketemu sanatnya akan kelihatan jalur-jalurnya dan jaringan ulamanya itu akan kelihatan sebenarnya di situ paling itu saja saya ikut ini pengen ini aja karena tertarik dengan cerita yang dulu pernah ketemu di Ciputa tapi terbuntas kayaknya ditentaskannya harusnya kebutan siap siap iya iya oke kan udah pernah udah pernah kebutan tapi kebutannya cuma beberapa hari nggak cukup itu harus diperpanjang harus diperpanjang mudah-mudahan datang kebutan lain kali amin ya makasih Mas Fala jadi kalau soal tarikatnya kiasan Maulani itu terindikasi dari beberapa literatur yang saya kumpulkan itu terindikasi ke Sataria kemudian ke Naksabandia kemudian ke Akmalia tapi sampai saat ini yang baru terkonfirmasi itu baru terkonfirmasi secara empirik ya maksudnya yang buktinya ditemukan silsilah ditemukan itu ya baru Sataria dan itu sudah diulas secara secara detil oleh Profesor Oman Oman Fatur Rahman di bukunya Tarikat Satara di Minangkabau dimasukkan juga disitu dilihat keterhubungannya melalui jalur Syah Abdul Mohdib Amijahan Syah Perwadi kemudian di bukunya yang terbit di Jepang The Sataria Silsilah itu nah itu juga ditunjukkan jalurnya itu dari Kibagus Arjain dari Raja Galuh kemudian apa namanya di Kuningannya itu jatuhnya dari Abirarangan turunnya turunnya maksudnya dari Kiasan Molani ke Birarangan itu Silsilahnya dari situ nah tapi kalau dari yang lain Naksabannya itu baru dari informasi dari mulut ke mulut saja kemudian kalau Akmaliah ini saya saya masih mengulas karena dari manuskrip yang saya temukan di Leiden tidak ada nama Kiasan Molani di Silsilah itu adanya penembahan dako nah ini bahkan dicurigai Akmaliah ini hanya tarekat buatan kolonial karena dinisbatkan kepada Sisi Tijenar untuk menguatkan bahwa Kiasan Molani sesat Sisi Tijenar ini sesat jadi sudah sama dengan begitu nah itu makanya kemudian dari situ kemudian muncullah riset saya yang saya beri judul The History of Hoax jadi pandemi memunculkan menarasikan tarekat tapi ya tarekat bagus tapi tarekat itu tarekat yang menisbah ke yang sesat kira-kira begitu sinkretik kira-kira begitu karekatnya tapi secara umum kira-kira apa namanya kajian naskah-naskah surat itu ini bukti otentik bahwa kemudian satu tradisi literasi itu pernah ada kemudian namanya surat itu kan pasti dia itu ditulis apalagi surat dari ayah untuk anaknya itu saya meyakini betul bahwa ini pemikiran kiasan molannya sesungguhnya yang ini karena saya yakin kita kalau punya anak kita berkirim surat memberikan sesuatu ke anak kita itu apa sesuatu hal yang baik yang sebenar-benarnya pemikiran kita nah ini yang saya yakin begitu dibanding kemudian apa namanya harus ini makanya surat ini di dalam penelitian saya saya bilang bahwa penelitian ini politik yang terkereh surat-surat kiasan molannya ini adalah sekaligus mengkonfirmasi apa yang disebutkan oleh arsip-arsip kolonial bahwa kiasan molannya itu beginian begitu nah itu saya kira begitu luar biasa saya ingin menerka-nerka pertanyaan-pertanyaan kemarin gitu ya tentang penggunaan bahasa Jawa oleh yang asal maulani dalam setiap suratnya apakah itu mungkin bahwa ayang hasan maulani itu berada di lingkaran tradisi keintelektualan itu tidak ada di daerah pedalaman Sunda tetapi dia berada di lingkaran tradisi keintelektualan cirbon gitu kalau memang ayang hasan maulani itu turunan cirbon maka boleh jadi dia berada di lingkungan cirbon sehingga tradisi tulis-menulis yang biasa yang hasan maulani gunakan itu adalah bahasanya bahasa cirbon gitu bukan bahasa Sunda kalau memang kan dalam jangka 200 tahun belum tentu ya bahasa itu bisa berubah misalkan ada asumsi kuningan itu tadinya Jawa menjadi Sunda itu kan dalam jangka 200 tahun belum tentu itu bisa berubah satu asumsi kalau menurut saya memang ayang hasan maulani itu itu berada di lingkaran tradisi keintelektual cirbon ya itu bahasanya bahasa khas ini bahasanya bahasa cirbon gitu bahasa Jawanya bahasa cirbon dan boleh jadi mungkin latar belakang pendidikan ayang hasan maulani juga itu di tradisi Jawa Tengah Jawa Timur gitu kan karena bukan cirbon ke Sunda ke Parahiyangan tetapi dia berada di lingkaran tradisi keintelektualan ke Jawa Jawa Tengah Jawa Timur gitu ya apakah bisa asumsi seperti itu diangkat gitu Halo Nida terima kasih ya turun jadi saya menuliskan di dalam penelitian saya juga bahwa salah satu kenapa jadi kalau dalam tradisi penelitian filologi itu kan harus menemukan naskah aslinya tapi saya kemudian harus berargumen dengan profesor saya itu profesornya Bang Yahya juga itu saya bilang bahwa ini ada yang penting ini kiasian maulani orang kuningan tapi naskahnya Jawa loh penting banget bu saya bilang yaudah deh gitu nah jadi saya melihat bahwa ini adalah saya melihat bahwa bahasa Jawa itu bahkan senderung sampai sekarang itu saya sebut sebagai bahasa bahasa intelektual bahasa kaum santri bahasa pengantar pendidikan di pesantren saya kira begitu nah jadi ini kita melihat bagaimana superioritas ke Jawa saya kira dalam sampai ke bahasanya nah karena begini agak sulit juga ketika kita menemukan kita ketika menyimpulkan misalnya apakah orang kuningan dulu itu bahasanya Jawa atau tidak dari hampir 20 manuskrip yang didigitalkan oleh Dreamsy di Kalengkong itu naskahnya itu bahasa Jawa hampir semuanya dan itu semuanya berlatar abad ke 19 ini memang itu dari masih bias ya karena itu naskah-naskahnya ada di lingkungan pesantren tidak saya mengajikan Sapina pakai bahasa Jawa juga nah itu makanya semoga kalau saya mungkin lebih melihatnya kepada sejarah ya kalau melihat dari catatan sejarah memang saat itu Sunda itu ada di bawah kekuasaan Hindu ya jadi memang Sunda paling timur itu ya kuningan di bawah kekuasaan pajajaran nah ketika Islam itu kan adalah agama pembaharu ya istilahnya begitu dan itu memang menyebar pusat persebaran agama Islamnya itu secara tradisi intelektual pusat persebaran Islam itu adalah memang di Pantura ya di Pantura dan apa dan itu memang ada di kesultanan-kesultanan dari mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur pusat persebaran agama Islam itu ada di daerah Pantura jadi para wali Songo mungkin untuk penyebaran Islam di Jawa ya berpusatnya adalah di Pantura dari Cirebon mungkin pengaruh Demak yang kemudian juga mengaktifkan dinamikanya dengan pantai di Jepara kemudian Semarang Gresik dan kemudian sampai Surabaya Sunan Ampel satu itu kalau secara latar belakang geografis ya jadi tidak mungkin sangat sedikit sekali karya-karya para ulama yang menggunakan bahasa Sunda karena memang kalau dalam tanda kutip kalau di Cirebon memang Prabu Sriwangi itu kan sudah diajak beberapa kali oleh Sarifidaya Tuhu itu untuk berislam tapi kan tidak tidak mau jadi persebaran ke daerah Sunda itu agak sulit ya sehingga dan itu kemudian orang pedalaman orang pedalaman yang akan menuntut ilmu itu memang kemudian ke kota dan kota itu adalah ada di pantai dan di pantai utara dan pusat penyebaran syarikat dan sebagainya sejak awal abad ke-18 sampai akhir abad ke-19 itu memang ada di keraton nah makanya saya melihat waktu di tesis saya juga itu melihat ada keunikan di Kesultanan Cirebon itu karena para penghulu yang menjadi kaki tangannya pemerintah Hindia Belanda itu kan harus mengikuti semua aturan aturan persebaran agama aturan apa-apa gitu ya oleh pemerintah Hindia Belanda namun di keraton Cirebon itu penghulu itu justru tidak kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda dan bahkan sering menasehati Kesultanan Kanoman yang agak mbak lelo gitu ya nasabtu itu dan kemudian di Kesultanan Cirebon itu justru yang diteliti oleh paper bahwa di Cirebon itu memang kuat karena didukung oleh penasehat-penasehat agamanya yang dari para penghulu itu ketika para penghulu itu tidak atau dipandang negatif oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian dia hanya memperipat jadi keluar dari Kesultanan kemudian mendirikan pesantren dan itu tapi tetap memperipat keluarga keraton dan itu pesantren pertama itulah yang menjadi pesantren tertua yang pesantrennya Pak Mamat pesantrennya Adek Nida itu pesantren tertua di Cirebon yang dikembangkan oleh keluarga Kesultanan para penghulu inilah yang para penghulu Cirebon inilah yang menjadi isu menarik yang berbeda dengan para penghulu di Jawa di Jawa lainnya gitu ya nah kemudian di Cirebon itu dikala tidak ada mata-mata dari pemerintah Hindia Belanda itu melakukan apa kajian kitab pikir tarekat dan sebagainya itu itu di tempat apa namanya yang sekarang disebut Panji Semirang ya ada satu pendoko di luar Keraton yang namanya Panji Semirang itu tempat khusus kajian para keluarga Keraton dan para murid tarekat yang datang dari pedalaman jadi saya bisa memahami bahwa tradisi intelektual yang dilakukan oleh para ulama sekalipun di periangan artinya sepertinya periangan itu dalam artian lebih kepada apa ya sangat sedikit sangat sedikit menggunakan tradisi apa dengan bahasa bahasa Sunda sangat sedikit ditemukan oleh karenanya ada juga yang menyatakan bahwa ketika islamisasi dari abad 17 itu oleh para ulama gencar gitu ya di Nusantara maka selain agak selain bahasa Melayu juga bahasa Jawa sebagai lingua perangka untuk persebaran agama Islam ini gitu ya karena apa apa para 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 ulama di sini juga ingin selain bahasa Melayu yang mungkin agak sulit diterima di pedalaman utamanya maka mereka lebih menyebarkan dengan bahasa Jawa supaya bisa diterima di pedalaman karena kan Kuningan juga mengerti bahasa Jawa pada saat itu sebagai daerah daerah kekuasaan kesultanan karena upeti dan sebagainya itu semua hasil pedalaman itu harus diserahkan ke 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 kraton gitu ya dan itu bahasanya bahasa Jawa saya teringat sama Abah gitu ya Abah Buyut gitu ya di Kuningan yang kalau sehari-hari pernah juga mengungkapkan bahasa Jawa bahasa Jawa Cirebon gitu artinya dan Abah bukan Embah ya bukan Embah di Kuningan tapi Abah dari pihak Bapak dan itu Abah juga sebagai sebagai apa ya istilahnya sebagai pejabat pemerintah waktu itu itu sampai ke anak-anaknya juga menggunakan bahasa Jawa Jawa Cirebon jadi saya bisa memahami bahwa teks-teks yang dibuat oleh Eyang Hasan Maulani itu berbahasa Jawa satu lagi Denida di saya ada ada apa ada buku memang fotokopian ya itu doa-doa yang disitunya si judulnya doa-doa yang diamalkan oleh Kiyai Hasan Maulani berdasarkan surat-surat yang berisikan doa nah itu tebal ya dalam bentuk apa dalam bentuk buku itu memang ada doa harian terus hijib Quran kemudian banyak doa-doanya dan disusun oleh waktu itu masih ada ya oleh Yayasan Hasan Maulani yang ada di Kertawangunan mungkin apa Pak siapa disininya Pak Ron Haji oh Mungkin hafal itu ya Yayasan waktu saya masih ini sih masih ada Yayasannya itu Anang Dimiyati kalau tidak salah itu saya dapat dari beliau bukunya tebal dan saya harus mencarinya nah itu hijib Quran itu yang memang didawamkan dan diamanatkan untuk kita-kita gitu ada disitunya tulisannya mungkin nanti kita bisa berbagi itu saja mungkin yang saya pahami Pak Mamat dan Pak Nida terima kasih Ternohon ini apa namanya apakah ada yang didiskusikan lagi atau ini atau nanti lanjut hari Rabu lagi mal CF-CF Pak ada yang yang tadi sudah ada terjemahannya yang mana tadi yang dibaca sudah insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terbit baik 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 terus kembali itu pada AKI Mas itu hijib-hijib kalau kalau bisa disesaliasikan separkan tidak insya Allah memang terima kasih saya kira gitu dulu ya ini makin-lama makin menarik makanya ini biar 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 kuotanya tidak berasa habis ya cukup aja saya tidak banyak komentar karena waktu sudah habis ya saya kira gitu aja dulu ya nanti apa namanya ini diskusi-diskusi tapi sebentar ini ada PR Kang Nida dari sejak awal saya ikut diskusi ini saya selalu berpikir ini keturunan yang ada di sana kan ada anak angkat ya ada anak siri ada gak turunannya dari anak siri itu sampai sekarang belum terlacak belum terlacak itu yang jadi pikir kalau karena tidak ada marganya itu tidak ada marga Hasan Mola di sana ini yang sampai sekarang harus diungkap ya gitu aja dulu ya terima kasih banyak ini mudah-mudahan kita dapat terima kasih banyak kami kita lanjut lagi hari Rabu jam 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan